Intro Kenapa sih semuanya? Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rumah farming atau pertanian cedat sebagai solusi pertanian mata depan Indonesia. Problematika tentang ketidakpastian cuaca dan data yang itu berakibat pada psikologi dari petani dan juga minat petani muda untuk semoga pertanian itu menjadi sesuatu permasalahan tersendiri di Indonesia sehingga itu butuh solusi. Nah, teknologi pertanian cedat ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian Apakah saat ini Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian merasakan ketidakpastian dalam cuaca? Misalnya sekarang ini masih menebak-nebak kapan turunnya hujan di tahun ini? Atau Bapak, Ibu, sekarang merasakan suhu yang sangat panas? Atau juga Bapak, Ibu bisa melihat di televisi, di koran, atau di media online banyak sekali terjadi kekeringan maupun juga terjadi beberapa kebanjiran di wilayah Indonesia. Itu adalah salah satu ciri-ciri terjadinya perubahan iklim di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri perubahan iklim ini sudah menyerang berbagai sektor. Salah satunya dan yang paling terkena dampaknya adalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian sendiri terkait dengan dampak perubahan iklim ada dua hal, yang pertama adalah gagal panen atau pusoh, yang kedua adalah produktivitas pertanian yang menurun. Itu adalah dua hal yang paling terkena dampak perubahan iklim di Indonesia. Nah, data penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun, dari tahun 1980 sampai 2010, menunjukkan bahwa gagal panen atau pusoh ini dan produktivitas bisa mencapai 20% dari luas lahan yang sebenarnya. Kemudian hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa lahan yang terkena gagal panen atau pusoh di seluruh wilayah Indonesia mencapai 20.269 hektare dan produktivitas juga menurun mencapai 20% dari produktivitas normal di Indonesia. Nah, sebenarnya hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang lebih rumit lagi apabila kita bertanya ke petani. Kita bertanya ke petani bagaimana tanggapan mereka terhadap ketidakpastian cuaca kaitannya dengan perubahan iklim. dan mayoritas petani mengatakan bahwa ini hanyalah hal yang biasa. Ini hanya karena masalah salah musim atau dalam bahasa Jawa adalah salah mongso. Padahal ketidakpastian cuaca akibat perubahan iklim ini bisa dipelajari, bisa diantisipasi, dan juga bisa diprediksi. Sehingga kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kemudian juga apa namanya, iklim ini sebenarnya adalah suatu siklus. Suatu siklus yang biasanya dahulu, kalau kita juga sudah merasakan ketidakpastian iklim ini, ketidakpastian cuaca ini, dari dahulu sudah apa kita merasakan, tetapi siklusnya siklus panjang, 5 sampai 7 tahun. Sehingga kalau kita merasakan saat ini, kita akan merasakan lagi 5 sampai 7 tahun ke depan. Sehingga apa kita tidak aware, kita tidak merasakan. Nah, kejadian yang sekarang adalah, sekarang ini kita merasakan siklus itu jadi semakin memendek, 2 sampai 3 tahun. Sehingga apa? Saat ini kita merasakan, 2 tahun lagi juga kita akan merasakan lagi. Bahkan di tahun 2015 dan 2016, terlihat bahwa kemarau lebih panjang di tahun 2015 dan juga di tahun 2016. Bahkan setiap tahun, inilah yang terjadi. Dan kita sebenarnya bisa melakukan prediksi itu. Nah, tetapi juga di sini ada permasalahan lagi. Prediksi yang kita lakukan, hanyalah pada, dengan menggunakan data, seris data tahun-tahun sebelumnya, hanya terbatas pada di mana daerah tersebut mempunyai data. Sehingga levelnya, atau ruang lingkupnya kurang menyempit. Sebagai contoh, Bapak Ibu juga sekarang bisa melihat perakhiran cuaca di televisi, maupun di media cetak, atau media online. misalnya kota Surabaya, hujan, atau kota Surabaya, berawan. Tetapi bagaimana dengan level di bawahnya? Tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan di tingkat sawah, atau di petak sawah. Inilah yang selalu menjadi permasalahan di tingkat petani. Petani kurang mendapatkan informasi mengenai cuaca, dan juga masalah akurasi dari prediksi tersebut. Sehingga muncullah ide bagaimana kita membantu petani. Nah, dalam pertanian cerdas, dalam pertanian cerdas, kita juga membutuhkan suatu alat, atau sensor yang akan kita pasang di lahan. Untuk mengatasi hal tadi, yang apa, masalah akurasi dan informasi cuaca. Kita pasang di lahan, yang itu berupa sensor cuaca. Di sini kita pasang kecepatan angin, arah angin, suhu udara, kelembapan, curah hujan, dan tekanan udara. Dan kemudian juga kita perlu sensor tanah. Yang kita ukur di situ adalah pH, kemudian suhu tanah, tingkat EC, atau electrical conductivity, atau tingkat kesuburan, dan juga kelembapan tanah. Nah, sensor-sensor ini akan memberikan data ke kita secara real time, secara akurat dan nyata, lewat handphone petani. Nah, inilah yang akan salah satu apa namanya tentang smart public atau pertanian cerdas. Tetapi permasalahannya adalah apakah petani membutuhkan itu? Ternyata petani tidak membutuhkan sensor ini atau alat ini. Karena apa? Yang dibutuhkan petani adalah masalah kepastian. Besok kondisinya seperti apa? Dan saya harus melakukan apa? Itu adalah hal yang dibutuhkan oleh petani. Nah, di sini dari data sensor tadi kita mendapatkan data real data real time, kemudian data nyata dari lahan atau dari sawah. Tetapi apakah petani mau mengetahui itu? Apakah petani memahami itu? Tidak. Mungkin bagi kita yang maaf orang akademisi mungkin akan mengerti maksudnya kok apa? Suhunya 24 derajat celcius maksudnya seperti apa? Di bawah 10 derajat celcius seperti apa? Tapi itu pun tidak semua mengerti. Apalagi seorang petani. sehingga di sinilah dibutuhkan adanya algoritma untuk menerjemahkan, untuk mempermudah petani membaca data-data yang ada di lahan. Nah, setelah data dari petani tersebut diterjemahkan, kemudian kita juga harus melakukan prediksi dengan algoritma tersebut. Prediksi di sini adalah keterkaitan dengan kondisi kepastian besok saya harus melakukan apa untuk petani. Pertanyaan berikutnya adalah apakah cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Yang dibutuhkan petani juga masalah rekomendasi. Saya harus melakukan apa besok? Nah, disinilah fungsi dari machine learning dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang disitu bisa menampilkan rekomendasi dari kejadian atau dari kepastian yang didapat dari prediksi tersebut kemudian diterjemahkan dari suatu rekomendasi. Apa yang harus dilakukan oleh petani? Dan semua itu akan masuk ke dalam handphone petani. Kalau misalnya petani tersebut tidak mempunyai handphone gimana? Ada PPL petugas penyuluh lapangan yang mempunyai handphone yang terkonek dengan internet. Dan saya yakin di keluarga bapak ibu petani tersebut ada salah satu keluarga yang mempunyai HP yang terkonek dengan internet. Sehingga bisa mengecek kondisi dan prediksi lahannya termasuk rekomendasi seperti apa dari HP tersebut. Nah, kemudian dalam pertanian cerdas kita selain sensor dan juga tadi baik itu cuaca maupun tanah kita juga memerlukan alat untuk monitor memetakan dan juga otomatisasi dalam pemupukan. Disinilah kita butuh drone tapi saya tidak menampilkan drone disini drone bisa dilihat di experience booth. Nah, drone ini ada dua macam yang pertama adalah drone surveillance yang kedua adalah drone sprayer drone surveillance ini adalah mempunyai tiga fungsi utama dalam pertanian cerdas pertama adalah dia memetakan kondisi sawahnya seperti apa berapa luasnya dan sebagainya yang kedua adalah dia memberikan rekomendasi ini kaitannya dengan sensor adalah drone surveillance memberikan rekomendasi sensor apa yang dipasang dalam peta sawah tersebut karena apa? Bapak Ibu mengetahui setiap petak dalam suatu hamperan pertanian itu berbeda-beda itu juga tergantung dari rajin tidaknya petani ke sawah memberi pupuk kemudian juga memberi air air irigasi dan sebagainya disitulah perbedaan antara tiap-tiap petak dan drone surveillance ini memberikan rekomendasi sensor apa yang terpasang dalam peta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya kemudian yang kedua adalah dalam satu siklus tanam dari mulai tanam sampai panen drone surveillance ini jalan 3-4 kali maksudnya apa? disitu yang pertama dia harus bisa memastikan bahwa tumbuhan atau tanaman dia tumbuh dengan baik sehingga kita bisa memperkirakan berapa produktivitas nanti saat panen berapa ton per hetar kira-kira apa namanya panen yang akan bisa diperoleh oleh petani kemudian disitu juga ini kaitannya dengan perbankan dan asuransi pertanian bahwa dalam perjalanan tadi drone surveillance juga meng-capture apabila ada komplain dari petani terkait dengan apa? dengan kerusakan tanaman sehingga kalau misalnya petani akan mengajukan klaim pihak perbankan atau pihak asuransi pertanian bisa memberikan data yang akurat dan nyata berapa sih luas lahan yang rusak dan kemudian ini terkait dengan kompensasi berapa yang harus diberikan ke petani ini adalah tentang drone surveillance nah kemudian bagaimana dengan drone sprayer sesuai dengan namanya sprayer ini adalah terkait dengan pemupukan nah kaitannya dengan sensor drone sprayer ini bekerja berdasarkan tadi algoritma untuk prediksi dan rekomendasi sebagai contoh petani biasanya melakukan pemupukan 10 hari setelah tanam 10 hari setelah tanam petani akan melakukan pemupukan nah kemudian kita cek dari sensor kemudian juga dari apa prediksi dan rekomendasinya apakah di hari ke 10 setelah tanam kondisinya memungkinkan untuk melakukan pemupukan nah kalau dalam rekomendasi silahkan dilakukan pemupukan berdasarkan tadi machine learning dan kesedakatan buatan maka drone sprayer ini jalan dia akan melakukan pemupukan nah inilah keterkaitan antara drone baik itu surveillance kemudian drone sprayer dan juga sensor nah berikutnya kemudian kalau permasalahan yang terkait dengan yang di lahan petani ingin menyampaikan sesuatu petani ingin mendapatkan pemecahan permasalahan dari pertanian kita juga memerlukan namanya chatbot chatbot ini hal yang baru dan mungkin sekarang berkembang di setiap platform di entah itu di IoT maupun iOS entah itu di fintech dan sebagainya chatbot ini adalah kalau petani ingin mengetik atau menyampaikan permasalahannya bisa langsung mengetik dan itu akan langsung dijawab oleh mesin bot kelebihannya apa kelebihannya disini adalah karena selama ini mereka mengendalakan PPL maupun dari seorang pakar yang itu sangat objektif dan itu membuang waktu memerlukan waktu sehingga dengan chatbot ini akan langsung dapat jawaban ada permasalahan langsung akan dijawab oleh bot atau oleh mesin berdasarkan database yang dimiliki oleh aplikasi yang kedua adalah voice comment atau kalau dalam bahasa kita adalah speaker aktif speaker aktif ini juga berfungsi kalau petaninya misalnya ada di lahan dan maaf tangannya kotor sehingga apa dia pengen langsung berbicara itu juga bisa langsung dilakukan nah pengembangannya adalah saat ini dikembangkan dengan berbagai bahasa daerah tidak lagi dengan hanya dengan bahasa Indonesia karena apa mayoritas petani di Indonesia bertani dengan menggunakan bahasa daerah itu yang voice comment atau speaker aktif kemudian yang ketiga adalah yang ini yang perlu dan mungkin bapak ibu sekarang sudah melihat di televisi tentang robotik robotik ini terkait dengan penanaman dan juga pemanenan walaupun kosnya sangat mahal tetapi dalam pertanian masa depan robotik ini adalah sesuatu yang harus mau tidak mau harus dilakukan karena apa dia terkait dengan efisiensi baik dari waktu dan juga tenaga nah inilah ketiga ini yang apa namanya harus kita kembangkan kalau dalam suatu pertanian cerdas nah akhir kata pertanian adalah jantung dunia apalagi Indonesia kita semua butuh makan kita lihat realitas sekarang kondisi petani kita adalah di atas 50 tahun coba dibayangkan kalau 10-20 tahun lagi kalau tidak ada anak-anak muda yang terjun ke pertanian bagaimana dibayangkan siapa yang akan menyediakan makan bagi kita nah kemudian teknologi sistem teknologi pertanian cerdas ini yang menggabungkan tadi antara drone sensor machine learning kecerdasan buatan ini adalah manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga potensi daerah juga terangkat karena produktivitas pertanian meningkat anak-anak muda tidak perlu didatang ke kota untuk mencari pekerjaan tetapi mereka bisa mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan potensi daerah tersebut terkait dengan pertanian akhirnya agriculture bisa menjadi agri cool dan ter dan menarik anak-anak muda untuk menjadi petani masa depan sebagai garda terpampangan Indonesia dengan pertanian cerdas berbasis teknologi sekian dari saya terima kasih selamat pagi terima kasih selamat menikmati